Tribunars Raja Charles III yang menggantikan Mendiang Ratu Elisabeth II baru-baru ini telah menetapkan pilihannya tentang monogram logo baru, di mana monogram logo dari keluarga kerajaan Inggris sebelumnya dipilih langsung oleh Mendiang Ratu Elisabeth II Tribunars. Dilansir dari tribuntravel.com, monogram logo yang dipilih Raja Charles III ini nantinya akan digunakan oleh Departemen Pemerintah dan pada dokumen negara. Monogram logo baru ini juga akan digunakan pada stempel kontak pos dan juga pengirim surat. Sebelum monogram sebelumnya, monogram keluarga kerajaan Inggris itu adalah E2R yang artinya E dari nama Elisabeth, 2 adalah dari kedua, dan R adalah Regina yang artinya Ratu. Namun sejak kematian Ratu Elisabeth II, tahtanya langsung digantikan oleh putra sulungnya yaitu Raja Charles III. Raja Charles III kemudian mengawali masa kepemimpinannya di Inggris dan kini mulai menetapkan monogram baru. Monogram yang dipilih oleh Raja Charles III kali ini menggabungkan inisial huruf C dan R tribunars. Monogram tersebut dipilih secara pribadi dari berbagai dosen yang diproduksi oleh Colleague of Arms. Ada pun monogram terbarunya, yaitu CR III yang artinya C untuk Charles, R untuk Rex alias Raja, dan 3 yaitu Raja Charles III. Sementara itu, untuk menandai pemerintahan baru Raja Charles III juga akan ada perubahan lain selain monogram logo dari kerajaan. Seperti Bank of England yang mengatakan uang kertas baru akan menampilkan potret Raja Charles III. Uang kertas baru ini diharapkan bisa beredar pada pertengahan 2024 dengan gambar yang akan diungkapkan sebelum akhir tahun ini. Lalu koin baru juga akan diproduksi sesuai dengan permintaan dari bank dan kantor pos. Kemudian nantinya juga akan ada tradisi agar profil Raja baru pada koin menghadap ke arah yang berlawanan dengan pendahulunya. Meski ada produksi baru, uang kertas dan koin yang sudah ada akan terus berlaku, Tribunars. Dengan uang kertas dan koin Charles dan Elizabeth digunakan bersama-sama. Selain itu, perangkau baru yang menampilkan Raja Charles pun akan memasuki peredaran setelah stok perangkau saat ini habis. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!